Semua atlet yang berprestasi untuk kelompok umur U17 dan U19 dan juga tentunya non-pelaknas. Ini adalah bentuk apresiasi PB Jarum terhadap para atletnya yang sudah bekerja keras, sudah berjuang dan tentunya meraih gelar juaya. Dan juga diharapkan dari penghargaan ini para atlet PB Jarum juga lebih termotivasi untuk terus meraih gelar juara. Dan perlu kami informasikan standar kejuaraan yang dihitung untuk mendapatkan penghargaan adalah mulai dari sirnas dan level ke atasnya. Jadi standar kejuaraannya adalah mulai dari sirnas dan juga level ke atasnya. Dalam setahun, jumlah juara itu akan diakumulasikan ke dalam OIN. Jadi setiap atlet yang juara mulai dari sirnas ke atas akan dihitung dalam poin dan dalam waktu satu tahun. Kecuali, kecuali ada tiga kejuaraan yang akan mendapatkan penghargaan khusus. Artinya, dia tidak diakumulasikan ke dalam poin, tapi akan diberikan penghargaan khusus. Tiga kejuaraan tersebut adalah kejurnas, lalu kejuaraan junior Asia, dan juga juara dunia junior. Jadi, supaya tidak bingung terhadap penghargaan yang akan kita sajikan pada siang hari ini. Dan sebelum kita menyerahkan penghargaan kepada atlet jarum berprestasi 2013, kita akan saksikan terlebih jauh tayangan berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kecuali berprestasi di video selanjutnya. Dan sekarang kami akan memanggil perwakilan aktif PB Jarum yang akan menerima penghargaan Yaitu Sang Ayu Putu Karisma Maharani Kami mau tetap maju ke depan untuk menerima penghargaan Dan juga kami panggilkan Bapak Kristian Hadi Natar Legenda Brutatif Indonesia dan juga pelatih PB Jarum Untuk dapat menyerahkan penghargaan secara simbolisasi Silahkan waktunya tetap bisa maju ke depan Silahkan tekan-tekan fotografer dan juga media teknologi Tetap bisa mengabalikan momen ini